Halo teman-teman semua, kita akan diskusi sederhana tentang apa yang biasanya dilakukan di seorang leader, manager, CEO, atau owner sebuah perusahaan dari hari ke hari. Ada fakta menarik bahwa hampir semua manager ataupun seorang leader, bahkan CEO sekalipun kerjaannya sepanjang minggu, tidak dari senang sampai jumpa pagi sampai sore, dipenuhi dengan banyak sekali meeting, meeting, dan meeting, dan meeting, apapun judulnya, mau konsulidasi, mau diskusi, mau meeting, mau evaluasi, mau monitoring, mau planning, budgeting, strategi, dan seterusnya, itu kayak banyak sekali yang disebut sebagai meeting. Ada fakta menarik bahkan, ada sebuah software mengatakan bahwa rata-rata karyawan yang profesional itu meluangkan waktu sampai 23 jam setiap minggunya untuk meeting, pada 2020, ada namanya UNDML, dia melakukan sebuah riset survei ke 20.000 karyawan di Amerika dan di Inggris. Ngomongin, apakah yang namanya remote meeting atau pakai Zoom dan kawan-kawan itu efektif atau enggak. Di 20.000 orang, itu ternyata 56 persennya bilang kayak semoga faktunya jauh lebih sedikit. 42 persennya merasa bahwa gak ngaruh meeting-meeting ini, aku sudah gak kontribusi apa-apa gitu. Dan 33 persennya bener-bener kehilangan fokus ketika lagi video call meeting ini. Dan yang paling menarik adalah 73 persen dari responden yang 10.000 orang, itu artinya 14.600 orang, mereka merasa sudah bekerja atau getting things done ketika sudah selesai meeting. Jadi mereka percaya bahwa meeting sama dengan kerja. Jadi kalau sudah meeting dianggapnya sudah kerja. Jadi kan ini paradoks yang lucu banget ya, bahwa karyanya kalau meeting dianggapnya sudah kerja. Dan benar, saya sendiri mengalami bertahun-tahun, merasa bahwa kalau hari ini saya punya 3 meeting, itu saya sudah kerja banyak sekali. Apalagi kalau misalnya 5-6-7 meeting, itu saya merasa sangat produktif, merasa sangat sibuk. Padahal sebenarnya saya lakukan hanya meeting, tidak benar-benar melakukan pekerjaan yang benar-benar penting. Kecuali memang meetingnya benar-benar penting, karena harus. Nanti kita akan belajar lebih tidak apa-apa yang bikin meeting ini penting atau tidak. Tapi sekarang adalah jurus untuk para leader. Kita belajar dari beberapa CEO terbaik yang set tentang cara membagi harinya. Ada CEO-nya LinkedIn, Jeff Winner, atau CEO-nya Amazon, Jeff Bezos dulu ya. Ada CEO-nya Microsoft dulu juga, Bill Gates, atau CEO-nya Virgin, David Judd Branson. Mereka adalah orang-orang yang membuat sebuah konsep, di mana, gimana caranya mereka punya waktu luang. Kalau Jeff Bezos buat hari, seminggu itu benar-benar tidak untuk meeting. Jadi dia punya waktu untuk menginapnya sendiri, berpikir, mengerjakan sesuatu, dan seterusnya. Atau kayak mausongin, kayak CEO-nya, kayak tiga jam sehari itu gak bisa diganggu. Jadi kalau mau ada meeting, diskusi, segala macam, ketemu, berapa pun, itu kayak diluar tiga jam itu. Bill Gates, dia kayak setahun dua kali invest satu minggu, benar-benar kayak gak bisa di-reach oleh siapapun. Itu adalah week of thinking and reading. Jadi dia benar-benar berbaca buku di pinggir danau, dan berpikir, menulis pakai tulisan tangan, dan seterusnya. Atau sih, mereka semua kayak punya jadwal yang tidak ada hubungannya sama orang sama sekali. Kalau dibilang ini waktu kosong, benar waktu kosong, waktu kosong untuk dirinya. Tapi kalau dibagi semua orang, ini waktu penuh. Jadi di kalian itu sibuk-sibuk-sibuk, disitu gak ada yang bisa diganggu. Gak ada yang bisa bertemu, gak ada yang montang, gak ada yang bisa menelpon, gak ada yang bisa meeting. Dan semua CEO menurut saya membutuhkan waktu itu. Anda bisa mencobanya dulu, misalnya seminggu, ambillah tiga jam di hari Senin pagi, jam 9 sampai 12 itu udah waktu untuk Anda dan diri Anda sendiri. Atau seminggu dua kali. Atau misalnya ambil satu hari full, hari repul itu adalah hari tidak ada meeting. Anda akan tahu bahwa di hari itu Anda bisa sangat produktif dan benar-benar mengerjakan sesuatu, atau getting dense, bukan cuma meeting, meeting, meeting. Tentunya meeting yang penting, tapi jangan-jangan ada banyak meeting yang penting. Mari kita berdua lagi. Thank you. Terima kasih telah menonton!